Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di ruang installer Oke, ruang installer kali ini akan bagi informasi mengenai software yang bernama RStudio Nah, buat kalian nih para pencinta matematika khususnya yang suka di bidang statistik Maka software ini akan sangat berguna buat kalian Di ruang installer akan bahas tuntas dari review mengenai penjelasan dari software RStudio Kemudian cara downloadnya serta cara installnya sampai selesai Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Kalian bisa bantu channel ini agar terus berkarya dengan cara Like, kemudian subscribe, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian Ke kerabat kalian, agar video ini menjadi bermanfaat Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman Nah, disini ruang installer sudah menyiapkan beberapa referensi Salah satunya yang ruang installer dapatkan dari Wikipedia Encyclopedia Bebas versi bahasa Indonesia Serta dari RStudio web resminya teman-teman Nah, disini saya jelaskan berdasarkan Wikipedia Dimana menurut Wikipedia, RStudio adalah Software atau lingkungan pengembangan ether integrasi IDE, sumber terbuka dan gratis untuk R Bahasa pemogaman Untuk komputasi statistik dan grafik Jadi teman-teman, software ini sangat bermanfaat buat kalian yang suka statistik dan grafik ya teman-teman Nah, RStudio sendiri didirikan oleh JJ Alair Yaitu pencipta pemogaman Code Fusion Kemudian, untuk kepala ilmuwan di RStudio yaitu Hadley Wickham Kemudian, RStudio tersedia dengan dua versi ya teman-teman Dimana versi pertama yaitu versi desktop Kemudian versi server Nah, disini yang kita akan gunakan yaitu RStudio versi desktop Sedikit penjelasan mengenai RStudio server Dimana RStudio server yaitu digunakan menggunakan web browser teman-teman Jadi, RStudio nya ini bisa digunakan secara jarak jauh Ataupun dimana saja ya teman-teman Menggunakan server Linux jarak jauh Nah, untuk versi desktop nya sendiri teman-teman bisa gunakan di Windows, Mac OS, serta Linux teman-teman Jadi, jangan khawatir kalau kalian yang menggunakan Mac OS, serta Linux ya teman-teman Ini bisa dijalankan Kemudian RStudio sendiri sudah mengalami Dari perkembangan ya teman-teman Dari versi pertamanya yaitu versi 0.92 yang diresmikan pada tahun 2011 Kemudian dikembangkan lagi yaitu versi 1 pada tahun 2016 Versi 1.1 pada tahun 2017 Versi 1.2 yaitu pada tahun 2016 Serta versi terakhir yang saya dapatkan ini ya teman-teman Dari web resminya yaitu versi 1.3 Nah, kalian bisa download nanti di web resminya ya teman-teman Oke, itu penjelasan sedikit dari RStudio berdasarkan Wikipedia Indonesia teman-teman Oke, lanjut ke cara download ya teman-teman Nah, disini kalian bisa kunjungi web resminya RStudio.com Lalu kalian akan diarahkan ke web resminya teman-teman Kalian bisa ketik di Google terlebih dahulu Ataupun bisa langsung ketik di URL-nya yaitu RStudio.com teman-teman Nah, disini RStudio mempunyai beberapa versi Dimana ada versi gratis dan versi berbayar teman-teman Disini jelaskan apa saja sih kelebihan kalian dengan menggunakan versi gratis Serta versi berbayar teman-teman Nah, untuk versi desktopnya tadi yang akan digunakan di Windows Serta Mac OS dan juga Linux Yaitu kalian hanya dapat mengintegrasikan tool untuk R Atau perhitungan R ya teman-teman Nah, kalian bisa langsung saja klik download teman-teman Ukurannya kurang lebih 130MB Nah, kita klik saja Nah, disini mereka langsung mendeteksi Biasanya langsung mendeteksi Apa Spesifikasi laptop yang kita gunakan teman-teman Nah, disini saya menggunakan versi Windows 10 ya teman-teman 64bit Nah, kalian bisa pilih disini Untuk versi yang kalian gunakan Kalian sesuaikan saja ya teman-teman Disini bisa kalian gunakan untuk Windows 10, 8, ataupun 7 Serta untuk Mac OS Nah, disini saya menggunakan Windows 10 teman-teman Nah, disini saya sudah siapkan Nah, ini aplikasi yang sudah saya install Dari web resminya RStudio teman-teman Langsung saja kita klik Kanan Kemudian jangan lupa Open atau run as administrator Klik run as administrator Oke, langsung next saja Next saja lagi Nah, kemudian disini ada Download create shortcut Karena saya akan buat shortcut juga di desktopnya Jadi, kita lanjut saja Kita uncheck list Langsung ke install saja Tunggu sampai selesai ya teman-teman Untuk penggunaannya Nanti ruang installer akan buatkan Makanya kalian bantu channel ini Dengan cara subscribe Kemudian like, komen, serta share video ini Ke teman-teman kalian Tunggu ya teman-teman sampai selesai Mungkin ini akan makan Waktu yang cukup lama juga teman-teman Dan pastikan kalian install ini Harus compatible dengan software yang kalian gunakan Atau dengan OS yang kalian gunakan Nah, ini sebentar lagi selesai teman-teman Nah, disini sudah muncul notif selesai Maka kita klik finish Nah, ini berarti sudah menandakan selesai ya teman-teman Coba kita cek di start menu-nya Air Studio Nah, disini sudah muncul ya teman-teman Berarti ini sudah selesai Kita akan coba buka Apakah bekerja atau tidak Nah, disini ada petunjuk Use your machine default version of R64 Karena saya menggunakan Windows 10 Windows 10 64 bit Maka saya menggunakan Use your machine default version of R64 Oke, kita klik Nah, kalian bisa download dulu Rproject with R Aplikasi R-nya Sebelum menggunakan Rstudionya Nah, aplikasinya bisa kalian unduh Dari Rproject website Oke, karena saya butuh juga Kenapa saya akan download lebih dahulu Rproject.org Nah, disini sudah muncul tampilan dari Rproject.org Yang tadi saya klik Nah, kemudian kita disini disuruh Choose your private crane mirror Coba kita klik ini Saya pakai tab Nah, disini muncul informasi bahwa Kita harus Menyamakan atau mencari crane mirror Yang sesuai dengan lokasi kita Nah, disini di listkan Negara-negara yang tersedia Nah, kita pilih sesuai dengan negara kita Yaitu Indonesia Nah, disini Perhatikan .id ya Berarti ini tandanya Indonesia Kita klik saja Seperti biasa Saya pakai tab Nah, kemudian disini ada pilihannya nih Kita download Dan install R Untuk Untuk OS kita Yaitu Yang saya gunakan Windows 10 Ya Jadi, saya menggunakan Saya mendownload R for Windows Nah, disini Ada informasinya Nah Kemudian kita Disuruh This is what This is what you want to install R for the first time Kita klik saja ini ya Teman-teman Nah, kemudian kita download Seperti biasa Tunggu sampai selesai teman-teman Nah, teman-teman Ini sudah selesai teman-teman Kita open Langsung saja Kita buka Aplikasinya Ini saya double klik ya teman-teman Nah, disini muncul Pilih English Kita ok Kemudian kita next next saja Seperti biasa Kita next next saja Nah, kita bisa pilih user installationnya Mau di checklist ini semua Atau pilih salah satu saja Sesuai dengan OS kita yang kita gunakan 32 bit atau 64 bit Atau kita mau keduanya Kita install juga Tidak masalah Oke Saya install semuanya saja ya teman-teman Kita bisa custom Ataupun bisa Sesuai dengan defaultnya Atau aslinya ya teman-teman Bawaan Nah, ini untuk lokasi Dari File yang kita install Nantinya dimana Kalau ini biasanya Di data C ya teman-teman Nah, ini kalian bisa Tambahkan di desktop Ini saya tambahkan di desktop ya Ataupun di quick launch shortcut Di bawah sini Quick launch ya Oke Saya next next saja lagi Tunggu sampai selesai ya teman-teman Nah, ini adalah tahapan kedua Setelah kalian download RStudio Jadi, sebenarnya Sebelum kalian install RStudio Kalian install terlebih dahulu Aplikasi R Untuk Windows kalian Atau OS kalian Setelah itu Baru kalian install RStudio Di laptop kalian Yang kompatibel dengan OS kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, disini selesai teman-teman Kita finish saja Oke Terus kita coba Open yang tadi Oh, disini ada notif teman-teman Karena tadi Aplikasi R nya belum di install Atau belum di download juga Maka tadi disuruh install terlebih dahulu Serta di download dulu Dan Software R nya baru kalian open lagi RStudio nya Oke, karena ini kita sudah menginstall Software R nya Kita akan open lagi software RStudio nya teman-teman Ini untuk icon dari aplikasi R Nah, untuk RStudio nya sendiri Ini seperti ini ya teman-teman Untuk icon nya Kita open Nah, akhirnya Software dari RStudio Sudah bisa digunakan teman-teman Oke, ini ada notif nya Maybe upload crash report To RStudio automatic Setara otomatis atau tidak Yes saja Oke Begitulah Oke, sekarang Software RStudio sudah siap digunakan teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Kalian bisa coba di laptop kalian Yang compatible dengan laptop kalian teman-teman Jangan lupa Dukung terus channel ini Agar menginformasikan Software-software yang menarik Serta bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa Like, subscribe, komen, serta share video ini Ke teman-teman kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ruang Terima kasih